Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22 Joshua melakukan perbuatan keji terhadap saya Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya Tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya Hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepang Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam Dengan segala tenaga yang tersisa Saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022 Sepanjang perjalanan saya yang menghabiskan waktu dengan beristirahat Serta berusaha tetap menguatkan hati saya Untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai Yaitu suami saya, Bapak Ferdi Sambo Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kebetihan ini Kalau tidak pada suami Orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga Majelis Hakim yang mulia Sampai di rumah Saguling Saya langsung menjalankan protokol kesehatan Seperti yang telah kami sekeluarga lakukan Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia Karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun Kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan Karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun Yang belum bisa divaksin Saya melaksanakan tes PCR Sesuai dengan aturan bagi keluarga kami Sampai jumpa di video selanjutnya